Aksi pencurian yang dilakukan seorang nenek di Pasar Mandiraja, Banjar Negara, Jawa Tengah berhasil digagalkan warga. Ia diketahui mencuri uang sebesar 100 ribu rupiah yang diakuinya untuk makan. Bahkan, sang nenek sempat diinterogasi hingga dibentak oleh warga. Dilansir Tribunews Bogor.com, dalam video yang beredar, sang nenek nampak pasrah saat seorang pria dewasa mencengkram tengkuknya. Pria tersebut menginterogasi nenek dengan kata-kata kasar. Beberapa kali, kapalan nenek juga tersentak karena kain hijabnya dijambak oleh warga. Bahkan, dari video berdurasi 19 detik tersebut, ada seorang yang berteriak kepada sang nenek. Masa yang semakin geram lantas mengarak sang nenek menuju polsek setempat. Diinformasikan bahwa aksi pencopetan tersebut terjadi pada Minggu 31 Januari 2021. Kapolsek Mandiraja, Ajun Komisaris Polisi Sugit Munandar, membenarkan peristiwa tersebut. Diinformasikan bahwa pelaku berinisial RN 50 tahun. Ia diinformasikan jauh-jauh ke Mandiraja menggunakan kendaraan umum karena bingung hendak mencari uang hingga memutuskan untuk mencuri uang senilai 100 ribu rupiah. Korban dalam peristiwa itu, yakni pedagang di pasar Mandiraja. Korban sadar ketika tas miliknya dirogoh oleh pelaku. Sebagai bentuk pembinaan, Sugit meminta sang nenek untuk wajib lapor ke Polsek Mandiraja setiap hari Senin dan Juga Kamis. seperti kawasan playing. Sekurang Andدة dan Juga Kamis. Sebagai bentuk pembinaan, Sugit menitulis wang sentiasi dan juga daskat. Sekarang spending pembinaan, sungguh laporan ke Menejemente position dan warna utama sebagai colis kalian. violate Knurrélusta, misalina menitulis wang memelett lugar, yang protagonender diku. Sekarang-nya juga tempat menitulis dicat dan keommerdag lambati makam. Sekarang-nya juga tempat menitulis wang. Peristiwa Balot market. Yangining luar biasa penempera, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati